Saudara-saudara, apakah yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan data gathering atau mengumpulkan data? Ada tujuh hal yang penting menurut saya. Yang pertama adalah efektiveness. Apa itu efektiveness? Data yang kita ambil itu memang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ini penting, karena banyak sekali orang mengumpulkan data ternyata tidak efektif. Bukan itu yang dibutuhkan datanya, kata manager, kata dirut, kata direksi, kata stakeholder kita. Jadi pertama adalah efektif. Yang kedua adalah efficient. Bahwa cara mengumpulkannya tidak boleh lebih mahal daripada value dari data itu. Jadi misalnya value data itu 1 juta, yang mengumpulkannya 10 juta. Nah itu namanya rugi kalau gitu, cost benefit ya. Jadi cara mengambil data itu harus efisien. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah terkait dengan confidentiality. Bahwa data itu yang mengumpulkan adalah orang yang memang berhak atau memiliki wewenang untuk mengumpulkannya. Karena mungkin itu merupakan data confidential. Seperti polisi mengumpulkan data-data yang ada dalam crime scene. Atau mungkin seorang direktur utama mengumpulkan data-data khusus yang dia peroleh dari rapat direksi terbatas. Jadi sesuai dengan wewenangnya, karena data itu juga memiliki unsur kerahsiaan tertentu. Kemudian yang tepat adalah integrity. Terkait dengan validitas dari data tersebut. Kita harus punya mekanisme untuk memastikan bahwa data yang kita ambil itu valid. Bukan hoax, bukan setengah benar, tapi data yang berkualitas. Integrity. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah accessibility. Accessibility adalah bahwa data tersebut bisa memang kita ambil. Bisa kita kumpulkan. Karena apa gunanya data itu bagus, data itu berkualitas, kita butuhkan, tapi kita tidak punya akses ke sana. Nah jadi kita harus punya accessibility. Akses itu dalam dunia internet bisa kita peroleh karena hak atau karena memang kita harus mengadakannya dengan cara membelinya atau menyewanya atau bekerja sama dengan pihak tertentu. Ini terkait dengan accessibility. Kemudian yang keenam adalah reliability. Bahwa data tersebut kita kumpulkan dari sistem yang memang bisa dipercaya, yang reliable. Karena kalau sistem yang tidak bisa dipercaya berpengaruh terhadap kualitas dari data itu. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah compliance. Bahwa dalam mengambil data itu tidak ada undang-undang yang kita langgar, tidak ada peraturan eksternal maupun internal yang kita violate gitu ya. Apalagi dengan sekarang sudah ada yang namanya undang-undang keterbukaan publik dan undang-undang perlindungan data pribadi. Bisa mengambil bukan artinya boleh. Di sinilah kita harus comply. Jadi ada tujuh mekanisme yang harus kita perhatikan dalam mengumpulkan data. Apa itu? Effectiveness, efficiency, confidentiality, integrity, availability, reliability, dan compliance. Sekian dan terima kasih.